Intro BTS mengklaim penghargaan tertinggi di MAMA Award 2023 meraih kemenangan ke-6 berturut-turut Pada malam tanggal 28, MAMA Award 2023 diselenggarakan di Tokyo Dome di Jepang Acara 2 hari tahun ini merupakan acara penghargaan K-pop pertama yang diadakan di tempat ikonik Selama acara penting ini, BTS memenangkan penghargaan ikon terbaik dunia tahun ini Selama 6 tahun berturut-turut semakin memperkuat status papan atas mereka di industri musik Mereka juga meraih penghargaan pilihan penggemar sedunia menambahkan 2 tropi ke koleksi mereka malam itu Cungguk anggota termuda grup menyampaikan rasa terima kasihnya melalui rekaman video Dia berkata, ARMY, kami sekali lagi memenangkan ikon terbaik dunia tahun ini di MAMA Award 2023 Ini adalah ke-6 kalinya kami mendapat pemaran utama Kami sangat berterima kasih atas cinta setia ARMY kami Meskipun kita tidak berkumpul disini hari ini, kita akan segera bersatu kembali sebagai satu yang lebih kuat Sampai saat itu tiba, tetaplah sehat dan gembira setiap saat Kalian tahu betapa kami sangat menghargai ARMY kami, bukan? Kami sangat menantikan pertemuan kita berikutnya dalam bentuk yang lebih baik lagi, terima kasih Tema MAMA Award 2023 adalah One Eye Burn Mewakili persatuan dan energi positif yang muncul ketika potensi unik dari individu aku menyatu dengan MAMA Acara hari pertama menampilkan beragam penampilan dari artis seperti INI, JOAN, TVXQ, Seekers, Anthem, Enhypen, Keep Warner, Street Woman Fighter II, Tomorrow Bye Together, Dynamite Duo, Just Be, Leongji, Treasure, dan lain-lain Yang kedua, Jungkook ketahuan bincang di tengah mobbing bandara netizen khawatir dengan kondisi fisiknya Video terbaru Jungkook di bandara membuat netizen khawatir dengan kesehatannya Pada tanggal 28 November, Jungkook dan Jimin BTS kembali ke Korea dari Jepang Setelah keberangkatan mereka awal pekan ini Pasangan ini awalnya menarik perhatian selama keberangkatan mereka Menunjukkan persahabatan mereka yang penuh kasih ketika para penggemar bertanya-tanya kenapa mereka akan pergi ke Jepang Setelah mengejutkan banyak orang dengan tidak tampil langsung di MAMA Award Jungkook dan Jimin terlihat tiba di bandara Incheon dan disambut oleh penggemar serta media Awalnya, sepertinya masuknya pasangan itu ke Korea akan berjalan lancar karena beberapa penjaga keamanan mengepung mereka Sayangnya, saat para penggemar bergegas mendatangi sang idola, situasi menjadi semakin kacau Mendekati pintu keluar, Jungkook tiba-tiba melihat sekeliling dan melakukan lompatan aneh selama beberapa langkah sambil terus bergerak maju Beberapa orang percaya bahwa dia telah didorong sebagai alasan kesalahan langkahnya Tetapi sudut pandang alternatif menunjukkan tidak ada kontai dilakukan antara Jungkook dan penggemar Klip lain yang saat ini beredar mewarnai momen itu dengan cara yang berbeda Tapi mengunggapkan potensi kekhawatiran Saat berangkat dari bandara di Jepang, Jungkook tertangkap kamera sedang melambai ke arah penggemar saat dia dan Jimin berjalan melewati bandara Ketika dia berbalik, ada kekakuan yang terlihat dalam cara dia berjalan Dan Jungkook tampak lebih menyukai satu kaki daripada kaki yang lainnya Disinyalir, nyeri kaki ini bukanlah suatu perkembangan baru Menurut seorang penggemar yang menghadirisasi pererekaman Jungkook untuk M&K Dan awal bulan ini, artis itu menyebutkan bahwa lututnya sakit Artinya dia mungkin selama ini melakukan promosi dalam keadaan sakit Klip ini digabungkan dengan klip dari kedatangan mereka di Korea Membuat para netizen mengkhawatirkan kesehatannya dan berharap dia bisa beristirahat Istirahat Nantara itu Jongkup memperkan rambut baru di bandara Jongkup menjadi lebih muda setiap hari Dan baru saja tiba di Korea Setelah jadwalnya di Jepang Mengenakan tampilan baru Dengan poni tumpul visual muda Jongkup Mersinang lebih cerah dari sebelumnya Banyak netizen merasa usia Jongkup Semakin muda Kamu mau ditahuku bahwa anak sekolah menengah ini Akan wajib militer Yang lain mengatakan ini tahun 2016 lagi Lol, yang lain mengatakan Dia benar-benar terlihat seperti bayi Kalau kamu belum mengetahuinya Kamu mungkin mengira sedang melihat foto Jongkup Dari tahun lalu Perlengkapan letihan pumanya mengingatkanku Pada saat itu Jongkup selalu bertambah muda Tulis seorang army Yang lain mengatakan Tidak, tapi bagaimana ini bisa terjadi Dibandingkan dengan penampilan di bandara Dalam perjalanan ke Jepang awal pekan ini Jelas dia memilih penampilan baru Dengan gaya barunya Kamu lebih mudah melihat matanya yang besar Tahun-tahun berlalu Tapi visual mudanya tak pernah berubah Sementara itu jaringan restoran Jepang ini Menjadi viral karena Jimin Dan kamu mungkin juga bisa menemukannya di negaramu Jimin baru-baru ini melakukan perjalanan ke Jepang Dia bisa saja menikmati santapan termahal yang pernah ada Sebaliknya Dia memilih makan di jaringan restoran casual Yang menjual kari Dia memperbarui penggemar dengan foto dirinya Sedang memikirkan menu Restoran itu segera menjadi trending di Twitter Setelah postingan Jimin Koko Ichibanya Menjadi trend baik di seluruh dunia Maupun di Jepang Koko Ichibanya Juga dengan cepat naik beringkat pencarian Di portal pencarian Jepang Portal itu menyebutkan asal mulai Jimin Pihak restoran juga harus memasang tanda khusus Untuk menginstruksikan pelanggan Yang ingin duduk secara spesifik Di tempat Jimin duduk Mereka harus mengambil nomor antrian tersendiri Agar tidak mempengaruhi pelanggan lainnya Andrianya gila Para penggemar dengan cepat menunjukkan tempat itu Mengambil foto yang meniru foto asli Jimin Bahkan banyak yang berdandan seperti dia Beberapa penggemar bahkan membuat replika momen itu Dengan menggunakan miniatur Tentu saja para penggemar pun harus memesan hal yang sama dengannya Ada kabar baik untuk penggemar internasional Koko Ichibanya adalah jaringan global dengan cabang di seluruh dunia Kamu dapat dengan mudah mengaksesnya di Korea Singapura Hong Kong Amerika Inggris Dan banyak lagi Yang kedua Dua pemotretan ini mungkin tampaknya tak terduga Suga bertemu teman terkenal Jin di episode terbaru Sujwita Episode 23 acara Suga Sujwita akan segera hadir Dalam preview itu Suga bertemu dengan tamu misterius yang kebetulan dia kenal melalui anggota lain Wah senang bertemu denganmu Bukankah kamu berteman baik dengan Jin? Tanya Suga Suga mengungkapkan bagaimana pertemuan keduanya mungkin tampak tak terduga Tapi berkat kesamaan mereka yaitu Jin Mereka akan saling mengenal di acara itu Tamu misterius tersebut tidak lain adalah aktor Kim Nam Gil Yang telah dikagumi Jin selama bertahun-tahun Keduanya menyelidiki masalah lalu Kim Nam Gil Dan bagaimana dia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit Pada saat penting dalam karirnya Itu adalah kecelakaan mobil yang cukup parah Jadi aku dirawat di rumah sakit sekitar 6 bulan Kata Kim Nam Gil Tapi ia mampu menunjukkan selera humornya saat melontarkan lelucon tentang trauma masa lalunya Itu sebabnya sejak saat itu menghafal dialog menjadi sulit bagiku Kupikir itulah efek setelahnya Kata Kim Nam Gil Suga menceritakan kisah kesulitannya di masa lalu terkait pengalamannya sendiri dengan kecelakaan mobil Untungnya Suga mampu menunjukkan perkembangannya dalam mengatasi trauma dan juga sedikit bercanda Aku juga mengalami kecelakaan mobil itu sebabnya aku sulit menghafal lirik Kata Suga Keduanya juga membahas Kim Nam Gil sebagai CEO dan lelucon terus berdatangan Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi